Kasih di antara remaja jilid 10. Bokong cu yang tercinta Yanbu kaget dan meloncat bangun pula. Ia merasa nona ini amat aneh dan lucu gerak-geriknya. Dalam gugutnya, ia menjawab sambil menuding ke arah hidungnya sendiri. Ya, ini aku, ada apa kau, kau pemuda yang mendorong kereta nenek sakit itu Yanbu tersenyum lebar, lalu membungku. Betul, nona. Terima kasih bahwa sekali bertemu, ternyata nona masih ingat kepadaku, cih, siapa yang mengingat-ingat kau? Siapa kau dan kenapa kau berada di sini? Aku Fang Yanbu, nona dan, aku sudah tahu. Sekali aku mendengar namamu Fang Yanbu, kau kira aku sudah lupa dan harus diulang-ulang Yanbu membungkuk lagi. Terima kasih banyak, nona. Sekali mendengar namaku, ternyata kau tidak bisa lupa lagi, gila. Jangan main-main kau. Aku tidak bermaksud berkenalan denganmu, biar seratus kali kau memperkenalkan nama, aku tidak akan memperkenalkan diri padamu. Aku hanya akan bertanya, tidak perlu memperkenalkan diri, karena aku sudah tahu siapa, nona. Namamu Cia Bieng, bukan? Nama yang amat indah, Bieng Tertegun. Untuk sejenak ia menjadi bingung oleh serangan ini, akan tetapi ia bisa menenangkan hatinya. Kenapa kau mengikuti aku kes ini? Apa maumu? Kau mendorong kereta nenek sakit, kenapa kau pergi meninggalkan nenek mau mampus itu dia ibuku, nona, kata Yanbu dengan suara berduka. Bieng terharu. Seorang pemuda mendorong-dorong ibunya dalam kereta, benar berwakti. Akan tetapi mengapa ditinggalkan? Dalam keharuan ia kecewa. Lebih-lebih dia ibumu. Tak boleh ditinggalkan, justru ibu yang menyuruh aku datang ke sini, nona Cia, ibumu sakit dan lemah, malah minta ditinggalkan. Benar aneh, ibuku biar sakit, tapi dia bukan orang biasa, nona. Di dunia kengong, ibuku dijuluki orang Angjiuto Anio dan setan tanda serubi yang melompat dan mencabut pedangnya. Kiranya kau anak dia Yanbu bingung dan menengok ke kanan kiri. Mana setan? Siapa yang kau maki tadi maki siapa lagi kalau bukan kau? Jadi, kau anak Angjiuto Anio? Bagus, bagus. Sudah dapat dipastikan kau tidak bermaksud baik datang ke sini bagaimana nona bisa tahu Yanbu khawatir sekali melihat sikap gadis yang membetul semangatnya ini sekarang memusuhinya. Ibumu adalah pembunuh ayah bundaku Yanbu melengat, memandang bodoh dan sampai lama tidak bisa menjawab. Dieng menjadi tidak sabar dan menggerak-gerakan pedangnya di depan dadanya. Hei, jangan melongo seperti kerbau. Angjiuto Anio itu adalah seorang di antara para pembunuh ayah bundaku di Minsan, kau tahu. Aku harus membalas dendam, dan karena kau anaknya, kedatanganmu tentu bukan bermaksud baik, maka aku akan membunuhmu lebih dulu sabarlah, nona. Ku rasa keadaannya terbalik. Bukan ibu yang membunuh ayah bundamu, sebaliknya ayahmu yang bernama Chia San adalah pembunuh ayahku, Fang Kim Tek Di I Kiyang. Kenapa nona bolak-balikan perkara he? Siapa tidak tahu bahwa ayahmu, Fang Kim Tek Tuan Tanah Di I Kiyang yang kejam dan busuk itu terbunuh oleh mendiang ayahku? Andai kata ayahmu bernyawa dua, sekarang aku pun tentu akan membunuh nyawanya yang satu lagi itu karena kekejamannya, yang bu menarik napas panjang. Ia bukan tidak tahu akan keadaan ayah bundanya di waktu dahulu, karena dia cerdik dan seringkali menyelidiki keadaan orang tuanya sendiri. Diam-diam ia menyesal akan kesesatan ayahnya dahulu. Nona Chia, sesungguhnya, ibu menyuruh aku menuntut balas atas kematian ayahku. Akan tetapi, bagiku sendiri, kematian ayahmu sudah menutup dan menghabiskan semua permusuhan. Aku tidak bermaksud memusuhi anak-anaknya. Cuma saja, menuruti perintah ibu, kau harap suka ikut aku menemui ibu dan membawa surat lasiat licu seng, jangan banyak cakap. Siapa percaya omonganmu? Lihat pedang di yang menyerang dengan sebuah tusukan kilat. Melihat datangnya serangan yang hebat ini, Yan Bu cepat melompat ke belakang. Nona, percayalah, aku tidak, tidak suka bertempur denganmu. Pengecut, keluarkan senjata mu lagi-lagi. Bieng menyerang, pedangnya menyambar secepat kilat. Kembalian bu mengelak sampai tiga kali sambil berkata sedih. Nona Bieng, sungguh-sungguh aku tidak suka bermusuhan dengan engkau, orang Sifang. Di mana kejantananmu? Aku tidak sudi membunuh seorang pengecut yang tidak melawan. Apa benar-benar kau takut melihat pedang ini betapapun berat rasa hati Yan Bu harus bertanding senjata dengan Nona yang diam-diam telah meruntuhkan hatinya itu, mendengar sindiran ini ia tidak kuat menahan. Dia berjiwa gagah dan tidak takut mati, maka ia segera meloloskan goloknya dan berkata sambil menjura. Biarlah, aku yang bodoh minta petunjuk Nona Chia yang perkasa, Cih, banyak dongeng seru Bieng sambil memutar pedangnya dan di lain saat, dua orang itu sudah bertempur seru sekali. Bieng adalah murid Chiu Ong Mokai yang sudah mewarisi ilmu silat liap Hang Sinh Hoat yang amat liai, tentu saja ilmu silatnya ini adalah ilmu silat tinggi yang sukar dilawan. Namun di lain pihak, Yan Bu adalah murid tunggal dari Yok Ong Foa Kok Tei E. Ilmu silatnya lihai sekali dan tenaga luakangnya juga sudah sempurna. Bieng yang terlambat belajar silat, kurang latihan dan kurang pengalaman, selain ini tentu saja kalah tenaga. Tadinya Yan Bu terkesiap dan kaget serta kagum melihat gerakan pedang Nona itu yang mainkan jurus-jurus liap Hang Sinh Hoat yang tidak dikenal oleh Yan Bu. Belum pernah pemuda ini melihat ilmu pedang sedemikian indah dan hebatnya. Akan tetapi setelah dilawannya selama 50 jurus lebih, ia mendapat kenyataan bahwa betapapun lihai ilmu pedang gadis itu, ternyata Dieng kurang latihan dan kurang tenaga. Maka kalau dia mau, dengan mudah saja ia dapat merobohkan gadis itu. Justru Yan Bu tidak mau merobohkan Dieng, tidak sampai hati ia mengalahkan gadis itu. Tidak tega ia melihat gadis itu kalah olehnya dan menjadi malu karenanya, apalagi sampai melukainya. Lebih baik dia sendiri yang terluka dan kalah. Memang, cinta bisa memutar balik jalannya keadaan. Setelah pertempuran itu berlangsung hampir 100 jurus, biarpun Dieng masih kurang pengalaman dan kurang latihan, gadis itu dapat maklum bahwa pemuda ini tidak berkelahi secara sungguh-sungguh. Hal ini menambah kemarahan dan penasaran hatinya tanpa mengenal lelah ia mempercepat serangan-serangannya. Keringat sudah membasai leher dan jidatnya dan napasnya mulai terengah-engah. Yan Bu tidak tega melihat ini dan pada suatu saat, ia sengaja membiarkan pedang gadis itu memakan ujung pundaknya. Ia memekik kesakitan, goloknya menangkis dan pedang gadis itu patah. Sambil mendekat pundak kirinya yang terluka berdarah, Yan Bu melompat mundur dan berkata, Nona Chia, hebat ilmu pedangmu, aku Fang Yan Bu mengaku kalah akan. Tetapi, gadis itu menjatuhkan diri di atas rumput dan menangis. Kau bunuhlah aku. Tak usah banyak cerita, angkat golokmu dan bunuhlah aku. Siapa takut mampus Yan Bu melongo. Ia anggap sikap gadis ini lucu dan aneh. Ia melangkah maju dan berkata halus. Chia Chia, kau telah melukai pundaku, kau lebih menang dariku, mengapa kau bersikap begini? Aku sudah kalah olahmu dan aku mengakui kekalahanku ini. Siapa sudah kau permainkan? Kau sengaja mengalah, apakah kau kira mataku buta? Hem, manusia sombong, kalau kakakku berada di sini dan memberi petunjuk padaku, jangan kira dengan ilmu golok cakarayamu itu kau akan mampu mengalahkan aku Yan Bu menarik napas panjang, berduka sekali. Memang, memang aku mengalah, akan tetapi terus terang saja, kau kurang latihan dan kurang tenaga. Agaknya kau belum lama mempelajari ilmu silat. Kalau kau cukup terlatih dan cukup tenaga terus terang saja ilmu pedangmu tadi tak sanggup aku melawannya. Nona, memang aku hendak mencari kakakmu, hendak kurundingkan dengan dia supaya kita, biarpun orang tua kita saling bermusuhan, kita sebagai anak-anaknya jangan melanjutkan permusuhan yang berlarut-larut ini. Aku, aku tak sanggup bermusuh dengan kau, kau, ayahmu dibunuh ayahku, Apakah kau tidak akan membunuhku, tanya bieng terheran-heran. Yan Bu menggeleng kepala, lalu menyimpan goloknya. Tidak, kenapa merah wajah Yan Bu? Karena, karena, tak mungkin aku mengganggumu, jangankan membunuh. Lebih baik aku mati daripada membunuhmu inilah pernyataan isi hati yang sejujurnya, pernyataan cinta kasih yang diucapkan dengan lain kata-kata. Tiba-tiba hati dieng berdebar dan mukanya juga menjadi merah. Gadis ini belum tahu menahu tentang cinta namun sikap dan kata-kata pemuda ini membuat ia merasa jengah. Tiba-tiba ia mendapat pikiran baik. Pemuda ini lihai sekali, tinggi kepandainya. Kalau pemuda ini mau membantu, tentu kakaknya dapat ditolong keluar dari Cien Ling Pai. Betul-betul kau tidak memusuhi aku dan kakak Hansin Tuhan menjadi saksi. Aku tidak memusuhi kau dan kakakmu, jawab Yan Bu dengan suara tetap. Biar ibu akan marah karenanya, aku bertanggung jawab karena sadar bahwa sikapku ini benar. Kalau begitu kau, kau hendak bertemu dengan kakakku tentu saja. Di mana dia? Bukankah kakakmu bernama Cia Hansin dan turun dari Minsan bersamamu dan membawa seekor kera? Di mana kakakmu itu bieng mengerutkan kening, gelisah sekali nampaknya. Itulah celakanya. Sinku telah ditawan oleh Tosu-tosu bau dari Cien Ling Pai di Cien Ling San. Kenapa bisa terjadi hal itu dengan singkat bieng lalu menceritakan pengalamannya ketika dihadang oleh para Tosu Cien Ling Pai sehingga kakaknya ditawan. Mendengar ini, Yan Bu menjadi marah. Terlalu sekali Tosu-tosu itu. Selama ini aku mendengar nama besar Cien Ling Pai, mengapa sekarang menghina orang-orang muda? Nona Cia, harap jangan kau khawatir. Kau tunggulah di sini, biar aku sekarang juga menyusul ke Cien Ling Pai. Dan agaknya para Tosu itu akan suka memandang muka ibuku untuk membebaskan kakakmu. Kalau sudah dibebaskan, kakakmu akan kuajak menyusul kau ke sini. Bieng memandang dengan matanya yang lebar dan bagus. Kau, ayahmu sudah dibunuh ayahku, pundamu sudah kulukai karena kau mengalah, dan kau sekarang mau menolong sin ku. Tanda tanya Yan Bu tersenyum dan mengangguk. Dengan persahabatan anak-anaknya, sakit hati orang-orang tua bisa ditebus. Bukan setelah berkata demikian, ia menjura lalu membalikan tubuh, hendak pergi ke Cien Ling San. Untuk sejenak dieng tertegun memandang bayangan pemuda itu. Ia melihat betapa pakaian dipundak robek dan penuh darah yang masih mengucur keluar. Tiba-tiba ia melangkah maju dan memanggil, Saudara Fang Yan Bu tanda seru pemuda itu berhenti, memutar tubuh lalu melangkah maju. Kau memanggil aku, nona chia kau tidak bisa pergi dengan luka dibiarkan begitu saja, Yan Bu tertawa senang, terima kasih atas perhatianmu. Luka ini ringan saja. Tidak apa-apa, kesinilah. Biarku balut. Aku yang melukaimu, tidak enak hatiku kalau membiarkan saja, Yan Bu hampir tak percaya akan pendengarannya dan hampir ia bersorak dirang. Cepat ia maju dan merobek baju dipundaknya. Sementara itu, dieng sudah mengambil saput tangannya lalu dengan cekatan jari-jari tangan yang halus itu membalut luka dipundak. Yan Bu sebagai murid Yong, diam-diam geli dan tahu bahwa luka itu kalau tidak diobati, dibalut begitu saja amat tidak baik, namun ia diam saja. Ketika ia begitu dekat dengan dieng dan mencium bau yang amat harum dari rambut dan sapu tangan gadis itu, ia meramkan matanya dan malah tidak tahu bahwa pembalutan itu sudah selesai. Eh, kenapa kau meram? Sakitkah dieng bertanya heran dan dengan nada kasihan. Yan Bu mengjeleng kepala, masih meram. Aku tidak berani membuka mata, kenapa tanda tanya kau begini dekat, begini cantik, aku takut menjadi gila, karena sudah selesai, dieng melangkah mundur dan tiba-tiba gadis ini tertawa geli. Kau manusia lucu sekalian Bu membuka matanya. Terima kasih, nona Cia. Perbuatanmu membalut lukaku ini selama hidupku takkan pernah kulupakan, akan menjadi kembang mimpi setiap malam. Kau, kau aneh sekali kata bieng, benar-benar terheran dan merasa lucu, namun di dalam hati harus mengakui bahwa pemuda ini menyenangkan hatinya dengan sikapnya yang aneh itu. Yan Bu menjura lalu berangkat ke Cirling Pai. Dieng duduk lagi bersandar pohon dan baru sekarang terasa olehnya betapa lapar perutnya. Ia pergi ke pinggir kali, mencari air yang jernih untuk diminumnya. Kemudian ia pergi ke dalam hutan di lembah sungai Waiho untuk mencari buah yang dapat dimakannya. Untung baginya baru setengah li ia berjalan, ia mendapatkan sebatang pohon. Buah-buahan yang penuh mengandung buah sejenis apel yang sudah matang-matang. Segera ia memetik beberapa buah dan memakannya sampai kenyang. Tiba-tiba ia mendengar suara orang ketawa dan dari balik pohon besar muncul seorang laki-laki setengah tua yang bertubuh tegak dan berkepala gundul. Dia itu jelas seorang pendeta Hwesio, akan tetapi sikapnya kasar dan kedua lengannya penuh bulu, matanya memandang kurang ajar kepada Bieng. Gadis ini kurang pengalaman tentang kekurang ajaran pria, maka ia tersenyum dan menegur. T.W.A. Hwesio, di tempat sunyi ini bertemu dengan seorang pendeta, sungguh aneh dan menyenangkan, Hwesio itu tertawa bergelak. Hahaha, nona manis. Kau tadi bilang menyenangkan? Hahaha, kening bieng mulai berkerut. Ia adalah seorang wanita, perasaannya halus maka ia dapat merasai sesuatu yang tidak beres dalam sikap Hwesio ini. Betul, aku bilang menyenangkan. Apa salahnya itu? Kakakku sering berkata bahwa bertemu dengan orang lain di tempat sunyi adalah amat menyenangkan. Salahkah itu Hwesio itu membuka matanya lebar-lebar dan tertawa makin keras. Hahaha, kau betul. Memang menyenangkan sekali. Betapa tidak? Kau begini molek, begini manis, begini muda, begini, begini harum. Aduh, kau tadi bilang tempat sunyi. Hahaha, setelah ada aku dan engkau, mana bisa sunyi lagi? Mari, mari, manis sayang, mari kita jalan-jalan menikmati pemandangan indah di lembah weiho. Jangan takut, aku Goan si Hwesio dari siau limpai biasanya berlaku halus pada seorang gadis manis seperti kau. Hahaha, biarpun kata-katanya lambat, namun gerakan tangan Hwesio itu cepat sekali dan tahu-tahu pergelangan tangan kiri Bieng sudah ditangkapnya. Bieng menggigil ngeri dan jijik ketika merasa betapa tangannya dipegang oleh telapak tangan yang kasar dan dingin. Cepat ia mengibaskan tangannya sambil berseru, Jahanam, lepaskan tanganku lalu disusul dengan gerakan poing ganjit. Sapu Awan melihat matahari, sebuah jurus yang liai dari ilmu silat liap Hang Sin Hoat. Duk tak dapat dicegah lagi Hwesio bernama Goan si itu sudah kena dipukul perutnya sampai ia mengeluarkan suara ngek dan terlempar ke belakang lalu jatuh terduduk. Baiknya Dieng belum memiliki tenaga luekang yang besar, kalau demikian halnya tentu isi perut gendut itu sudah acak-acakan, cerai berai. Ia hanya merasa mulas saja sebentar. Dengan kedua matanya yang lebar Hwesio itu memandang Bieng. Heran dan kaget karena tidak mengira gadis manis itu ternyata demikian lihai. Kemudian ia menjadi marah dan melompat berdiri. Bagus, kiranya kau ini seekor serigala betina? Kalau begini harus dihajar dulu sebelum jinak ia lalu menubruk maju dan Bieng cepat mengelak dan membalas dengan jurus-jurus liap Hang Sin Hoat. Hwesio itu ternyata kosan dan pandai, juga bertubuh kuat. Dengan ilmu silatnya lihai beberapa kali Bieng dapat menghantam tubuh lawan, namun agaknya lawannya memiliki tubuh yang kebal, sehingga pukulan-pukulannya hanya membuat Hwesio itu jatuh terduduk saja. Makin lama gadis ini makin menjadi lelah. Akan tetapi si Hwesio makin buas dan menyeringai, tertawa-tawa dan napasnya berbau sekali membuat Bieng menjadi muat. Hahaha, nona manis lebih baik kau menyerah dan bilang tewe asuh yang tercinta tiga kali baru aku ampunkan kekurang ajaranmu tadi Hwesio bau. Hwesio bau. Hwesio bau Bieng memaki tiga kali. Goan si Hwesio menjadi marah, ia mendesak makin hebat dan Bieng sudah lelah sekali karena tadi sebelum menghadapi Hwesio ini sudah bertempur melawan Yanbu. Tak dapat mengelak lagi ketika kedua tangan Hwesio yang kasar itu tahu-tahu telah menggunakan tipu yang Jiao Kang menangkap kedua pergelangan tangannya. Gadis itu meronta-ronta, namun ia tak dapat melepaskan cekalan Hwesio itu, malah pergelangan tangannya terasa sakit sekali. Hwesio itu tertawa terkekoh-kekeh, dari mulutnya keluar bau busuk seperti bangkai. Hahaha, nona manis. Sekarang kau harus cium aku satu kali, baru ku lepaskan kedua tanganmu. Hahaha, Bieng menjadi muak dan marah sekali, namun ia tidak berdaya. Ia tak dapat berbuat lain kecuali meludahi muka Hwesio itu sambil memaki-maki, Hwesio bau. Hwesio tengik. Kau boleh bunuh aku pada saat itu terdengar suara suling yang merdu, terdengar amat jauh akan tetapi secara mengherankan sekali, dengan cepat suling itu terdengar makin dekat, makin dekat seakan-akan dibawa terbang ke tempat itu. Tiba-tiba suara suling itu terhenti, disusul suara seorang laki-laki yang terdengar halus dan merdu, suara orang yang cenaka. Hahaha, memang dia itu Hwesio kopet, belum mencuci tubuhnya, maka berbau tengik dan busuk tiba-tiba, entah dari mana munculnya, di situ sudah kelihatan seorang pemuda yang berpakaian indah dan mewah sekali, pakaian seorang sastrawan kaya, tangan kanan memegang sebatang suling berukir, tangan kiri memegang kipas indah yang dipakai mengebuti mukanya. Pemuda ini berusia kira-kira 25 tahun, tubuhnya sedang wajahnya tampan sekali. Aneh dan sayangnya wajahnya yang tampan itu amat putih seperti dibedaki hingga nampak pucat. Pemuda itu tersenyum-senyum dengan gerakan senaknya kipasnya dikebutkan ke arah muka Hwesio itu. Jarak antara dia dan Goan Si Hwesio ada 3-4 meter. Akan tetapi angin kebutan itu membuat Goan Si Hwesio merasa mukanya dingin dan napasnya sesak. Saking kagetnya ia terpaksa melepaskan cekalannya pada tangan Bieng dan melompat mundur. Setan cilik, siapakah kau berani kurang ajar padaku? Ayoh, kau menggelinding pergi dari sini setelah berkata demikian, Hwesio itu menggerakkan tangan kanannya dan 3 batang senjata rahasia Piau menyambar ke arah tubuh pemuda tampan pesolek itu. Goan Siang tadinya sudah girang mendapatkan seorang gadis calon korban, menjadi marah sekali diganggu orang maka begitu bergerak ia menurunkan tangan maut. 3 batang Piau itu disambitkan secara hebat sekali sehingga lebih dari cukup untuk mengantar nyawa orang menghadap Giam Kundi neraka. Hem, segala macam Hwesio Kopet dengan kipasnya pemuda itu masih mengebut-ngebut badannya dan, 3 batang Piau itu ketika menyambar tubuhnya tau-tau runtuh terkena angin kebutan kipas, malah ketika pemuda itu mendadak menutup kipasnya 2 batang Piau kena dibungkus oleh kipas itu. Sambil tersenyum-senyum pemuda itu lalu membuka kipasnya secara mendadak dan, 2 batang Piau yang tadi ditangkap oleh kipas itu menyambar dan tanpa dapat dielakkan lagi telah mengenai jalan darah di lutut Goan Si Hwesio. Hwesio itu mengeluarkan seruan kaget, namun sudah terlambat ketika ia hendak meloncat karena tiba-tiba kedua kakinya itu dari lutut ke bawah tak dapat digerakkan lagi, membuat ia berdiri seperti patung dengan kedua kaki mati. Hwesio itu membelalakan kedua matanya, takut setengah mati melihat pemuda aneh yang luar biasa ini. Kau, kau siapakah tanda tanya pemuda itu kembali mengeluarkan dengus mengejek, lalu membuka kipasnya dan mengebut-ngebut badannya perlahan. Bau yang amat wangi keluar dari pakaiannya dan kini Hwesio itu dapat melihat. Lukisan sebuah gunung putih tertutup salju di atas kipas. Seketika wajahnya pucat seperti mayat dan tubuhnya bagian atas menggigil. Kau, kau, bok, bokong cu, dari pak, hem, kiranya matamu yang berminyak itu belum buta, pemuda itu menegur, suaranya tetap halus merduakan tetapi mengandung ancaman yang membuat Goan Si Hwesio makin takut. Ia ingin menjatuhkan diri berlutut, akan tetapi kedua kakinya sudah mati tak dapat digerakan. Maka ia lalu menjura dan memberi hormat dengan merendah sekali, mulutnya berkata. Mohon maaf sebesarnya, mohon Kongcu yang mulia mengampunkan hamba yang rendah. Siaw Cheng telah berani kurang ajar, biarlah Siaw Lim Si memberi hukuman kepada Siaw Cheng dan kelak minta maaf kepada Kongcu. Ha, kau hendak bertopeng Siaw Lim Si untuk menakut-nakuti aku? Eh, hwesio kopet, kau tahu aku orang macam apa Siaw Cheng tidak berani, tidak berani, Pemuda itu tidak memperdulikan lagi, lalu meniup sulingnya dan matanya yang jenaka itu mengerling ke arah dieng. Gadis ini semenjak tadi memandang kepada pemuda itu dan merasa lucu sekali melihat seorang pemuda begitu pesolek seperti wanita, juga diambiam heran melihat kelihayan pemuda yang ternyata amat ditakuti hwesio itu. Kini ia melihat pemuda itu meniup sulingnya, tidak merdu dan indah seperti tadi, melainkan bersuara aneh dan menyeramkan, melengking tinggi rendah kadang-kadang menusuk anak telinga. Anehnya, hwesio itu menjadi makin ketakutan dan menggigil keras sedangkan kepala dan mukanya penuh keringat. Tak lama kemudian terdengar suara kresek-kresek dari jauh, makin lama makin keras dan suling itu pun ditiup makin hebat. Sebentar lagi suara berkresek makin dekat dan, ular. Ular tanda seru dieng berteriak sambil melompat ke atas. Siapa takkan takut melihat banyak sekali ular besar kecil, dari berbagai macam dan warna, merayap-rayap datang ke tempat itu dari segenap penjuru. Jangan takut kata pemuda itu dengan suara merdu dan halus kepada dieng. Akan tetapi mana bisa gadis itu tidak takut. Sebenarnya bukan takut, melainkan jijik dan geli. Otomatis gadis ini melompat ke dekat pemuda itu untuk mencari perlindungan karena ia tahu bahwa agaknya pemuda ini yang memanggil ular-ular itu. Makin lama makin banyaklah ular berkumpul di situ, ada ular sendok, ular belang, ular hijau, ular hitam, ular sungai dan pendeknya, agaknya segala macam ular yang berada di daerah ini telah berkumpul di situ, tertarik oleh suara suling. Sekejap mati saja tempat mereka bertiga sudah dikurung oleh ratusan ekor ular beracun. Bokongcu, ampun, ampunkan Xiao Cheng, Hwasio itu masih mengeluh, ngeri menyaksikan ular begitu banyak. Nona, Hwasio Kopet ini tadi kurang ajar padamu, bukan tanya si pemuda muka putih kepada bieng, mulutnya tersenyum dan matanya jenaka. Bieng merasa geli mendengar pemuda itu memaki Goansi sebagai Hwasio Kopet. Benar-benar makian yang aneh, lucu dan menjijikan. Kini melihat muka yang tampan sekali ini tersenyum dan matanya bergerak-gerak lucu, mau tak mau bieng yang memangnya berwatak jenaka, timbul kegembiraannya dan ia pun tersenyum. Dia kurang ajar, akan tetapika sudah menghajarnya, jawabnya. Jawaban ini sama saja dengan pujian kepada pemuda itu, dan si pemuda agaknya merasa juga bahwa nona jelita itu memujinya, maka senyumnya melebar, matanya yang bagus itu makin bersinar-sinar. Nona, nama ku Bokian Teng, melihat sikap orang yang sewajarnya tanpa ada sifat-sifat kurang ajar, bieng merasa senang dan ia pun memperkenalkan diri, dan aku Cia Bieng, aku dari Altaisan di Paktian, daerah utara, kata pula Bokian Teng. Dan aku dari, dari Minsan, kata Bieng sejujurnya. Orang bersikap jujur kepadanya, mengapa dia tidak? Mendengar kata-kata ini, pemuda si Bok itu tiba-tiba tertawa, lalu menoleh kepada Goan si Hwasyo dan berkata, Bukankah kau Hwasyo kopet dan bau tidak takut mampus? Berani kurang ajar kepada Nona Cia Bieng, putri pahlawan suciya di Minsan. HMM, benar-benar sudah bosan hidup Hwasyo itu makin pucat dan mengangguk-anggukan kepala minta ampun. Sedangkan Bieng juga terheran mendengar ini. Bagaimana kau bisa tahu tanyanya? Bokian Teng tersenyum. Kau suciya dari Minsan, di dunia ini mana ada orang suciya dari Minsan lain lagi kecuali keturunan orang-orang gagah Cia Hwigan dan Cia San Girang HBieng mendengar orang tuanya dipuji-puji sebagai orang gagah. Cia Hwigan kakekku, Cia San ayahku katanya Girang. Bokian Teng mengangguk-angguk. Pantas saja kau begini gagah, Nona. Kiranya putri Cia San Longhiong. Terimalah hormatku, pemuda itu menjua dan ketika ia bergerak, dari tubuhnya kembali tersiar bau yang harum wangi. Bokong Chu sudah menolongku terlepas dari tangan Hwasyoko, eh, Hwasyo bau tengik ini. Akulah yang harus menghormatmu, Bieng tidak sampai hati mengucapkan kata-kata kopet, karena kata-kata ini biasanya ditujukan kepada orang yang tidak mencuci tubuh sehabis buang air. Nona, kadal ini tadi berlaku kurang ajar. Menurut pendapatmu, dia harus dihukum secara bagaimana kah Bieng melirik-lirik memandang Hwasyo itu. Dia memang marah sekali kepada kepala gundul itu, dan amat benci. Apalagi kalau ingat betapa tadi dia disuruh menciumnya segala. Hem, mau rasanya ia memenggalah orang itu agar kepalanya yang gundul menggelundung di antara ratusan ular. Alangkah senangnya kalau melihat Hwasyo ini dikeroyok ular. Hampir saja ia mengucapkan keinginan hatinya ini kalau saja ia tidak ingat akan kakaknya. Terbayang wajah kakaknya yang halus budi, yang penuh kasih kepada sesamanya, yang mudah mengampunkan orang. Bergidik ia kalau teringat betapa kakaknya itu akan marah kepadanya kalau saja tahu bahwa ia menghukum Hwasyo supaya dikeroyok ular. Maka ia lalu berkata, kalau ia sudah bertobat, biar dia menampari muka sendiri sampai bengap. Bu Kianteng tertawa. Enak amat baginya. Eh, Hwasyo kadal kopet, ayuh kau maki dirimu sendiri Hwasyo kopet seratus kali sambil menamparimu kamu sampai bengkak-bengkak inilah hinaan hebat. Akan tetapi Goan si Hwasyo agaknya takut dan ngeri menghadapi pemuda aneh itu. Begitu mendengar perintah ini, ia lalu menggunakan kedua tangannya menampari muka sendiri dari kanan-kiri sambil mulutnya memaki, Hwasyo kopet, Hwasyo kopet, Hwasyo kopet tanda seru berulang-ulang sampai mukanya menjadi bengkak-bengkak, bibirnya juga bengkak tebal sehingga makiannya makin lama makin tak terdengar jelas lagi. Bu Kianteng merogoh saku jubahnya yang lebar dan mengeluarkan sebuah pisau kecil berbentuk golok. Hwasyo itu nampak kaget sekali melihat ini. Ia mengenal Hwipto atau golok terbang ini, yang belum pernah dilihatnya akan tetapi sudah seringkali didengarnya. Kongcu, en, ampun, katanya. Bu Kianteng tertawa. Kedua tanganmu kotor sekali, berani kau tadi mencekal kedua tangan Nona Chia yang putih bersih dan suci murni. Ayoh, kau buntungi kedua tanganmu. Ia melemparkan golok kecil itu ke arah Goan Sihwasyo yang menyambut dengan tangan kanan. Kemudian, tanpa ragu-ragu lagi ia lalu membacok putus tangan kirinya, kemudian ia menggigit gagang golok kecil itu dan membacok putus pula tangan kanannya. Golok itu jatuh ke bawah mengeluarkan bunyi berdencing dan Hwasyo itu roboh pingsan. Darah mengalir keluar dari kedua lengannya yang sudah buntung. Dieng mengeluarkan teriakan perlahan karena ngeri sungguh pun diam-diam di lubuk hatinya terdapat perasaan puas melihat penderitaan Hwasyo yang dibencinya itu. Bu Kianteng tertawa. Muak dan menjemukan sekali melihat Hwasyo ini, bukan? Mari kita tinggalkan dia, Nona Dieng mengangguk. Memang tidak menyenangkan tinggal di tempat itu, selain ngeri juga takut melihat banyaknya ular-ular beracun. Kianteng lalu meniup sulingnya, pendek dan cepat, kemudian ia membungkuk kepada Bieng mempersilahkan Bieng berjalan dengan sikap yang amat hormat. Bieng senang, tersenyum dan dilain saat dan dua orang muda ini sudah berjalan, berendeng dan beromong-omong. Belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba terdengar pekik mengerikan. Bu Kianteng nampak tenang-tenang saja, akan tetapi dieng dengan kaget memutar tubuh memandang. Tiba-tiba wajahnya menjadi pucat dan bulu tengkutnya berdiri. Apa yang ia lihat? Ternyata bahwa sepergi mereka, tubuh Goan si Hwasyo dikeroyok ular-ular itu yang menggigitnya, beratus banyaknya. Selakanya Hwasyo itu sudah siuman dari pingsannya sehingga dapat dibayangkan betapa takutnya sampai ia mengeluarkan pekik tadi. Tapi hanya sebentar karena dalam sekejap saja kulit dan daging Hwasyo itu sudah habis dimakan ular, tinggal tulang-tulangnya saja yang masih dijelat-jelat oleh ratusan ekor ular, yang masih merasa belum kenyang. Bu Kianteng memutar lagi tubuhnya dan menutupi muka dengan kedua tangannya. Ah, alangkah ngerinya. Kenapa dia dibunuh katanya perlahan, agak gemetar karena merasa ngeri. Terdengar suara Bu Kianteng bersungguh-sungguh. Nona Chia, hatimu memang terlalu baik, karena itu banyak orang jahat suka mengganggumu. Manusia macam itu mampus dimakan ular, memang sudah sepatutnya. Apakah kau dapat membayangkan betapa nasibmu akan lebih mengerikan daripada nasibnya kalau tadi kau sampai terjatuh ke dalam tangannya? Nona, terus terang saja ku katakan, dia lebih jahat daripada ular-ular tadi. Dia menurunkan tangannya, memandang kepada pemuda itu dengan pucat. Ia hanya dapat setengah menduga apa yang akan terjadi padanya kalau tadi pemuda ini tidak muncul menolongnya. Hebat! Kenapa di dunia ini banyak sekali orang jahat? Ia memandang wajah pemuda ini dengan tajam penuh selidik. Wajah yang tampan dan gagah, pikirnya. Selalu tersenyum mulutnya, selalu berseri wajahnya, selalu bersinar matanya, halus kata-kata dan gerakan-gerakannya. Akan tetapi dibalik itu semua, Bieng merasa sesuatu yang aneh, seakan-akan ada sesuatu yang mengancamnya dengan hebat, ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada Hwesyo tadi, daripada ular-ular tadi. Dia tidak tahu apakah itu. Hanya di dasar hatinya ia merasa tidak senang dan takut kepada pemuda yang berwajah terlalu putih ini, yang bersikap terlalu baik, sungguhpun di luarnya ia merasa kagum dan suka mendengar romongan-romongannya yang halus merdu dan penuh pujian. Dua orang muda muri ini berjalan perlahan, kembali ke pinggir sungai Weiho. Ketika tiba di tempat di mana tadi ia bertemu dengan Yan Bu, Bieng melihat sebuah perahu besar yang amat indah dengan cat merah berada di pinggir sungai dan ia melihat belasan orang wanita cantik di atas perahu itu. Wanita-wanita itu masih muda-muda, rata-rata berusia 20 tahun, dan tak seorang pun di antara mereka yang berwajah buruk. Pakaian mereka dari sutera warna-warni, amat indah dengan potongan yang ketat sehingga dari jauh nampak bentuk tubuh mereka yang penuh dan menggairahkan. Akan tetapi pada wajah-wajah cantik itu bersinar sesuatu yang memuakan hati dieng, sinar dari wajah-wajah yang genit dan cabul yang hanya dapat dirasai dalam hati akan tetapi yang tidak dimengertinya. Sebelum ia bertanya kepada Bok Kianteng siapa adanya wanita-wanita di atas perahu indah itu, ketika melihat pemuda ini serentak wanita-wanita itu mengeluarkan suara yang merdu dan girang. Kong Cuya telah pulang tanda selu suara itu merupakan sorakan dari hati yang amat girang. Dari atas perahu melayang seorang wanita dengan gerakan yang amat ringan dan wanita ini meloncat ke depan Bok Kianteng. Ternyata dia seorang wanita yang cantik sekali, usianya lebih tua daripada yang lain, kira-kira 28 atau 29 tahun, akan tetapi mempunyai kecantikan yang menonjol dengan bentuk tubuh yang amat bagus. Di punggungnya nampak gagang sepasang pedang dan dari gerakannya melompat tadi dapat diketahui bahwa kepandainya juga luar biasa. Kepergian Kong Cu meninggalkan perahu menggelisahkan kami, kata wanita ini dengan suara berlagu dan merayu. Akan tetapi suara seruling Kong Cu tadi memberitahukan bahwa Kong Cu sedang menghajar seorang jahat, ia mengerling ke arah dieng dan pada mati yang tadinya berseri itu, tiba-tiba menyambar hawa dingin. Tidak tahu siapakah yang membuat Kong Cu tidak senang. Siaomue sekalian akan menghajar manusia itu Bok Kianteng tersenyum, lalu menggerakkan kipasnya. Tidak apa-apa, lengmoy. Hanya seorang hosio kopet yang mengganggu nona ini. Baiknya aku keburu datang merintangi maksudnya yang buruk, wanita itu tertawa genit. Dan bagaimana dengan hosio, kopet itu haha, dia sudah dimakan habis oleh ratusan ular. Bagus. Bagus wanita itu bertepuk tangan. Memang Kong Cu luar biasa dan berhati mulia. Di mana-mana melepas budi dan tak pernah ular-ular setempat tidak diberi makan. Makin lama Kong Cu akan makin terkenal dan dikagumi di antara para ular di dunia ini, para wanita di atas perahu tiba-tiba menyanyi dengan irama bersemangat dan merdu merayu, lebih tampan daripada tanpoan lebih gagah daripada ciu guan ciang. Dengan suling dan kipas menjagoi dunia melintasi gulun dan mengarungi lautan. Siapa dia? Bo Kong Cu kami yang tercinta nyanyian ini diulang sampai tiga kali. Diam-diam bieng terheran. Bagaimanakah ada orang sampai dipuji setinggi langit seperti itu? Memang, dia sendiri tidak menyangkal bahwa Bo Kianteng memang tampan akan. Tetapi kalau lebih tampan dari tanpoan, ini dia tidak dapat menerima. Pernah kakaknya, Hansin yang suka membaca dongeng kuno, menceritakan bahwa ketampanan tanpoan di zaman dahulu mengguncangkan dunia bahkan mengegerkan langit sehingga para bidadari menjadi keadanan dan turun ke dunia, bikin ribut untuk memperebutkan tanpoan. Dan biarpun ia sudah melihat bahwa Bo Kong Culiai akan tetapi lebih gagah dari Ciu Go Anci yang pemimpin barisan rakyat yang berhasil mengusir penjajah monol. Ah, ini pun obrolan besar. Diam-diam bieng memandang wanita-wanita itu dengan hati tak senang. Ia menganggap mereka itu penjilat-penjilat besar. Kau lihat, Nona Cia. Aku amat dimanjam-manjakan mereka. Ah, lama-lama membosankan juga, kata Bok Kianteng ketika melihat kening gadis itu mengerut. Ia lalu memberi tanda dengan tangannya dan para wanita itu berhenti menyanyi. Nona, ini adalah pembantuku nomor satu, namanya Yoleng Miu. Leng Moi, Nona ini adalah Nona Cia Bieng, tamu kita yang terhormat. Mari, Nona Cia, mari naik ke perhoku, kita bicara di sana.